Hai Coference, perhatikan gambar di bawah ini. Jika volume prisma pada gambar di atas adalah 90 cm3, kita diminta untuk menentukan panjang X. Panjang X itu yang ini ya. Nah, sebelumnya perhatikan gambarnya Coference. Ini merupakan prisma segitiga. Ya, karena memiliki dua segitiga yang identik dan berhadapan. Nah, jika kedua segitiga tersebut kita jadikan alas dan tutup, maka gambarnya akan menjadi seperti ini. Nah, bangun ini dinamakan prisma segitiga. Selanjutnya, untuk menentukan panjang X, di sini kita akan gunakan volume prismanya. Oke? Yang mana untuk volume prisma itu dirumuskan dengan luas alas dikali tinggi. Karena alas dari prisma itu berbentuk segitiga, maka ini kita tulis menjadi luas segitiga dikali tinggi. Nah, selanjutnya kita tuliskan rumus untuk mendapatkan luas segitiga. Untuk luas segitiga itu dirumuskan dengan alas segitiga dikali tinggi segitiga, kemudian dibagi dua. Nah, selanjutnya ini dikali dengan tinggi. Oke? Nah, selanjutnya kita akan tentukan alas segitiga dan tinggi segitiga. Nah, di sini kita akan keluarkan segitiganya. Yoko, friends. Kita pakai segitiga bagian atas karena ini sudah dituliskan ukurannya. Oke, yang manapun boleh kita gunakan karena segitiga yang di atas itu sama dengan segitiga yang di bawah. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat ini panjangnya x cm. Dan yang ini adalah 5 cm. Nah, untuk alas segitiga itu adalah sisi bagian bawah, yaitu x cm. Saya kira jelas ya, ko, friends. Segitiga itu merupakan bidang datar, berarti alasnya itu berupa garis. Nah, jadi di sini harap dibedakan untuk alas prisma dengan alas segitiga. Nah, prisma berupa bangun ruang berarti alasnya itu berupa bidang datar. Dalam hal ini adalah segitiga. Nah, kemudian untuk segitiga itu adalah bidang datar, maka untuk alasnya itu berupa garis. Oke? Saya kira jelas ya, ko, friends. Jadi, untuk alas segitiga itu adalah x cm. Oke? Nah, di sini kita akan pakai x yang seperti ini ya, karena untuk membedakan antara huruf x dengan operasi perkalian. Oke? Selanjutnya, untuk tinggi segitiga, itu adalah jarak dari puncak segitiga ke alasnya. Nah, di sini diketahui panjangnya adalah 5 cm. Jadi, kita dapat tinggi segitiga itu 5 cm. Nah, kita masukkan nilainya ke volume prisma. Jadi, kita dapat x cm dikali 5 cm per 2. Nah, kemudian dikali tinggi. Tinggi yang dimaksud di sini adalah tinggi prisma. Nah, perhatikan prismanya, ko, friends. Untuk tinggi prisma, itu adalah jarak dari tutup prisma ke alas prisma. Nah, jadi kita dapat tinggi prisma itu 9 cm. Nah, selanjutnya kita masukkan ke rumusnya. Jadi, kita dapat hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya ini kita kerjakan. Jadi, yang bisa kita hitung adalah perkalian antara 5 dengan 9. Nah, jadi di sini kita tulis x cm dikali 5 dikali 9, kita dapat 45. Satuannya cm persegi. Karena cm dikali cm jadinya cm berpangkat 2. cm berpangkat 2 disebut cm persegi. Nah, selanjutnya ini dibagi dengan 2. Oke, jadi kita dapat volume prisma itu sama dengan x cm dikali 45 cm persegi dibagi 2. Selanjutnya, pada soal diketahui bahwa volume prisma itu adalah 90 cm kubik. Jadi, dari sini bisa kita tulis x cm dikali 45 cm persegi dibagi 2 itu sama dengan 90 cm kubik. Karena volume prismanya itu adalah 90. Oke, saya kira jelas ya, cofrens. Nah, selanjutnya untuk menentukan x-nya, maka yang di ruas kiri ini kita akan kalikan dengan 2 per 45 cm persegi. Nah, tujuannya adalah supaya pengali 45 cm perseginya menjadi 1 dan pembagi 2-nya itu juga menjadi 1. Seperti itu. Nah, karena yang di ruas kiri dikali 2 per 45 cm persegi, maka yang di kanan juga harus dikali dengan bilangan yang sama. Ini namanya penyetaraan kedua ruas. Seperti itu. Oke? Nah, selanjutnya kita selesaikan yang di ruas kiri lebih dulu. Perhatikan, cofrens. 2 dibagi 2, hasilnya 1. 45 cm persegi dibagi 45 cm persegi, itu juga hasilnya 1. Jadi, dari sini yang tersisa tinggal x cm dikali 1 dikali 1. Sama dengan. Nah, untuk yang di ruas kanan, ini boleh kita bagi lebih dulu, biar angkanya semakin kecil. Nah, 90 bisa dibagi dengan 45. Nah, kita akan gunakan pembagian bersusun. 90 dibagi 45, kita dapat 2. Selanjutnya, kita tentukan hasil dari 2 dikali 45. Nah, kita gunakan perkalian bersusun. 2 dikali 5, 10, 0, simpan 1. 2 dikali 4, 8, ditambah 1, 9. Nah, jadi kita dapat hasilnya 90. Nah, kita kurangkan, kita dapat 0. Jadi, hasil pembagiannya itu adalah 2. Oke? Kemudian, untuk cm kubik dibagi cm persegi, jadinya adalah cm. Ya, caranya seperti ini, ko friends. Perhatikan. Untuk cm kubik, itu sama dengan cm persegi dikali cm. Nah, ini dibagi cm persegi. Nah, perhatikan. cm persegi dibagi cm persegi, 1. Nah, 1 dikali cm, kita dapat cm. Seperti itu ya. Nah, jadi yang di ruas kanan, yang tersisa di sini tinggal 2 cm dikali 2. Oke? Nah, selanjutnya, kita selesaikan yang di ruas kiri. Nah, untuk 1 dikali 1, itu adalah 1 ya. Jadi, di sini kita dapat x cm dikali 1. Sama dengan 2 cm dikali 2, kita dapat 4 cm. Nah, kemudian yang di ruas kiri, x cm dikali 1, kita dapat x cm. Nah, sama dengan 4 cm. Nah, karena satuannya sudah sama-sama cm, berarti kita bisa samakan angka yang di depan cm-nya. Jadi, dari sini kita dapat x-nya itu sama dengan 4. Oke? Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah bagian B. Nah, inilah jawaban untuk soal ini. Kita telah mendapatkan jawabannya. Tetap semangat belajar ya, ko, friends. Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya.